Kapolda Jambi Irjenpol Rusti Hartono akhirnya pulang ke Jambi setelah dirawat selama 2 minggu di rumah sakit keramajat di Jakarta. Berdasarkan keterangan dari Wakapolda, Prigjenpol Yudawan, Kapolda menjalani pemulihan di rumah. Kapolda Jambi Irjenpol Rusti Hartono akhirnya mendarat di Bandara Sultan Taha Jambi pada Senin 6 Maret 2023. Kapolda Jambi tiba sekirap pukul 11.00 waktu Indonesia Parat dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Saat tiba, Kapolda Jambi sudah dapat berjalan seperti biasa tanpa menggunakan kursi roda. Sesampainya di Bandara Sultan Taha, Kapolda juga disambut langsung oleh Wakapolda Jambi, Prigjenpol Yudawan, Wali Kota Jambi, Syarifasa, serta seluruh pejabat utama atau PJU Polda Jambi, dan GM Bandara Sultan Taha Jambi, Siswanto. Kapolda pun langsung naik menaiki mobil untuk menuju ke rumah dinas. Wakapolda Jambi, Prigjenpol Yudawan mengatakan, Kapolda Jambi akan menjalani pemulihan pada tangan kanannya yang mengalami dislokasi di rumah dinas. Yudawan juga menyampaikan terkait pengangkatan pangkai helikopter yang mendarat darurat tersebut, pihaknya akan berdiskusi dengan Korpulairat Bahar Kampolri untuk perencanaan pengangkatan pangkai helikopter tersebut. Terima kasih untuk teman-teman, wartawan, seluruh masyarakat. Alhamdulillah, karena waktu berapa minggu aja sudah kembali dengan baik. Pak, kalau di kantor, Pak? Ya? Kapan di kantor itu? Kalau dia kan di sumpah juga bisa. Tapi kalau di kantor kan nanti itu biar situasi. Kalau dia seperti ini kan saya kira juga ada masalah kantor dengan dia, kita kan di kantor. Pak, artinya Pak Polda Jambi akan ke Bayangkara lagi atau akan di rumah saja, Pak? Enggak, ke rumah, ke kantor. Berarti perawatan di rumah atau di rumah sakit? Di rumah. Di rumah sakit itu? Di rumah sakit itu, Pak? Di rumah sakit itu sudah pulih persal, Pak? Alhamdulillah tidak bagus. Jadi mungkin tinggal perawatan supaya lebih lancar lagi kegiatannya dan mungkin dislokasi. Oh, kalau di tangan saja Pak Enggak? Ya, dislokasi. Kalian ditumbung, Pak, dengan apa? Ya, bagus tadi. Ya, tinggal penggulian, melemaskan lagi saja. Sebelumnya, Kapolda Jambi menjalani perawatan di rumah sakit Polri Kramajati. Sekitar 12 hari setelah insiden pendaratan darurat helikopter di hutan desa Tamyai, patang merangin kerinci Jambi beberapa waktu lalu. Kapolda mengalami cedera di tangan dan menjadi penumpang dengan kondisi cedera terparah. Fazil Cek TV melaporkan.